Pemisah di tengah melambatnya perekonomian global akibat COVID-19 dan juga diperparah dengan inflasi. Perusahaan nasional bidang kesehatan dan kecantikan tetap bisa melebarkan sayap usahanya ke manca negara. PT Mustikara 2 TBK, salah satu perusahaan nasional yang bergerak di industri kecantikan, melakukan kesepakatan kerja sama perdagangan dengan pembeli dari lima negara dengan total kontrak senilai 2 juta dolar. Hal ini membuktikan di tengah lesunya perekonomian dunia akibat inflasi, perseroan di bidang kesehatan dan kecantikan ini mampu menunjukkan prestasinya dengan mengekspor produknya ke manca negara, yaitu Jepang, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Australia, dan Amerika Serikat. Perjanjian kerjasama yang digelar dalam trade export Indonesia di ASBSD Tangerang ini disaksikan langsung Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Perwakilan Kadin. Kita Muslim Vision Week berhasil membukukan transaksi dagang sekitar 206,6 miliar rupiah dari 16 negara. Juga tadi kita menyaksikan MUU antara Mustikara itu dengan mitra bisnisnya, bahkan dengan Amerika Serikat, Jepang, Arab Saudi, Australia, dan UAE. Dengan kesepakatan ekspor produk nasional Mustikaratu ke manca negara ini diharapkan menjadi pemicu bagi pelaku usahawan nusantara lain, meningkatkan kualitas produksinya, sehingga dicari di pasar manca negara. Dari Tangerang, Banten, Nanang Yudistira, MGN